FOOTBALL UNIVERSE Tak bisa dipungkiri jika pemain-pemain keturunan kita saat ini memang memiliki kualitas di atas rata-rata. Kedatangan mereka di Timnas Indonesia juga membuat Timnas semakin berkembang permainannya. Berikut kami sajikan momen gol-gol perdana para pemain keturunan untuk Timnas Indonesia. 1. Elkan Bagot Elkan Bagot bergabung dengan Timnas Indonesia pada tahun 2020. Dia pun memainkan laga perdana pada 11 Oktober 2020 saat Timnas U19 melawan Makedonia Utara. Sejak saat itu Elkan dipercaya Kuchin untuk bertanding di beberapa kelompok usia. Piala AFF 2020 Elkan diturunkan kala Indonesia memainkan laga derby klasik melawan saudara serumpun Malaysia. Di pertandingan tersebut, Malaysia unggul terlebih dahulu 1-0 lewat gol spektakuler dari luar kotak penalti. Tetapi para pemain Indonesia tak patah semangat karena kemenangan atas Malaysia adalah harga mati demi harga diri bangsa. Elkan kemudian diturunkan di babak kedua menggantikan ramai rumah kiek dan back jangkung 19 tahun ini pun menjawab kepercayaan Kuchin dengan bermain sangat baik sebagai seorang center back. Dia bahkan menunjukkan kualitas lompatannya lewat gol perdananya untuk Timnas Garuda yang dihasilkan dari skema tendangan sudut. Tanpa ragu Elkan melompat melewati back bahkan keeper Malaysia untuk menyambut bola dan menceploskannya ke gawang. Malam itu Elkan membantu Indonesia menang telak 4-1 atas Malaysia. 2. Jordi Ahmad Salah satu back berkualitas dunia berhasil diajak bergabung dengan Timnas Indonesia. Dialah Jordi Ahmad, back yang memiliki keturunan Sulawesi Utara dari leluhurnya. Back ini satu-satunya pemain Timnas yang pernah bermain satu lapangan dengan Ronaldo dan Messi. Di masa jayanya, dia adalah salah satu back terbaik di Liga Spanyol. Dan kualitasnya masih terjaga sampai saat ini. Jordi bergabung dengan Timnas Indonesia pada tahun 2022. Dan memainkan pertandingan pertamanya di Laga Piala FF 2022 saat Timnas melawan Kamboja. Setahun kemudian di Maret 2023 dalam Laga FIFA Match Day melawan Burundi, Jordi berhasil mencetak gol perdananya untuk Timnas Garuda. Waktu itu Timnas sedang tertinggal 1-2 dari Burundi. Dan harus berusaha agar tidak kalah. Di menit injury time, Indonesia mendapatkan free kick. Umpan crossing kemudian dilepaskan Mark Locke ke tiang dekat. Yang di sana berlari Jordi Ahmad. Langsung menyambut bola. Dengan sundulan istimewa ke tiang jauh, keeper Burundi tak mampu menjangkau bola. Sehingga terciptalah gol dramatis ini. Gol perdana jurni Ahmad ini membawa Indonesia mampu terhindar dari kekalahan. 3. Shane Patinaman Pertandingan pertama Shane dengan Timnas Indonesia adalah saat melawan Raja Terakhir Argentina di GBK pada 19 Juni 2023. Ini adalah momen spesial bagi Shane. Karena dia dapat mewujudkan impian ayahnya yang ingin anaknya dapat memperkuat merah putih. Yong Ambon ganteng ini kemudian sangat takjub dengan antusiasme fans Indonesia yang memenuhi GBK. Serta terus bernyanyi sepanjang laga. Dia pun berjanji akan memberikan penampilan terbaik di laga-laga Indonesia selanjutnya. Janji Shane ini kemudian diwujudkan saat Timnas bertandang ke Irak di bulan November 2023 dalam rangkaian kualifikasi Piala Dunia 2026. Waktu itu Indonesia bermain di bawah tekanan tuan rumah yang secara peringkat jauh berada di atas Garuda. Dua gol Irak membuat stadion bergemuruh. Tetapi ada satu momen yang kembali membuat stadion terdiam lagi. Pada penghujung babak pertama di menit 47 lewat sebuah pergerakan cantik Shane Patinama menerima umpan dari Rafael Strike di sisi kiri. Shane pun mendorong bola beberapa meter ke depan dan melepaskan tendangan keras kaki kiri yang tak mampu ditepiski perlawan. Gol ini sempat membuat fans Irak terdiam saat turun minum. Karena takut Indonesia dapat melakukan comeback. Sayangnya di babak kedua, Irak berhasil menang 5-1. Empat, Sandy Wals Back serbabisa ini adalah salah satu pemain keturunan yang sangat bersemangat ketika ingin dijadikan pemain Timnas Indonesia. Sandy Wals adalah salah satu pemain muda terbaik Belanda dan dia pernah memenangkan Piala Eropa bersama Tim Nasional Belanda Junior. Tetapi karena leluhurnya adalah orang Indonesia, maka Sandy memutuskan untuk bermain dengan Timnas Indonesia. Pertandingan perdanaannya dimainkan pada bulan September 2023 saat Indonesia melawan Turkmenistan. Pada bulan Januari 2024, Sandy mewakili Indonesia di Piala Asia-Katar dan di turnamen ini, Sandy berhasil mencetak gol perdanaannya ke Gawang Jepang. Lewat skema lemparan ke dalam yang dieksekusi Pratama Arhan, Sandy berdiri menanti bola di tiang jauh. Bola tersebut pun akhirnya menuju dirinya dan dengan satu sentuhan, Sandy langsung meresatkan bola ke Gawang Jepang untuk memperkecil kekalahan Indonesia menjadi 3-1. Momen ini spesial karena Sandy ingin sekali mencetak gol perdanaannya lewat open play. Sebelumnya, Sandy pernah mendapatkan kesempatan membuat gol perdana lewat titik penalti. Tetapi dia menolaknya. 5. Ivar Jenner Ivar Jenner adalah seorang gelandang kreatif milik FC Utrecht yang memilih untuk membelah negara leluhurnya, Indonesia. Ivar menjalani debut pertamanya bersama Timnas Indonesia pada bulan Juni 2023 di FIFA Match Day melawan Palestina. Ivar kemudian diturunkan coaching di pertandingan berikutnya saat melawan Argentina dan ia menunjukkan permainan yang sangat baik di lini tengah. Gol perdana Ivar Jenner untuk Timnas Indonesia dilakukannya saat memperkuat Timnas U23 dalam ajang kualifikasi Piala Asia U23 melawan Turkmenistan. Waktu itu, Indonesia membutuhkan kemenangan agar bisa lolos dan di menit 39, Ivar membuat gol spektakuler dari luar kotak penalti. Sepakan kerasnya ini membuat Indonesia unggul 1-0 dan menambah semangat para penggawa Garuda untuk kemudian menang dengan skor 2-0. 6. Rafael Strike Rafael Strike bergabung dengan Timnas Indonesia pada bulan November 2022 di Timnas U20. Waktu itu, ada pemusatan latihan di Spanyol dan Rafael pun bergabung di sana. Tak butuh waktu lama bagi strike meski baru bergabung 2 hari, dia pun langsung mencetak gol perdanaannya ke gawang Slovakia dalam laga uji coba. Ketajaman strike ini yang membuat Coach Chin mempercayainya untuk selalu berada di barisan penyerang Timnas. Gol strike di pertandingan resmi dilakukannya saat kualifikasi Piala Asia U23 saat Indonesia melawan Taiwan. Waktu itu, pergerakan lincahnya di kotak penalti mampu membuat bola melesat ke gawang tanpa bisa dicegah. Gol ini membuat peluang Indonesia untuk lolos kualifikasi Piala Asia terbuka lebar. 7. Jai Itzes Jai Itzes adalah salah satu back potensial Belanda yang memilih untuk berseraga merah putih. Ketangguhannya untuk menjaga daerah pertahanan tak diragukan lagi karena sekarang dia merumput di seri A Liga Italia yang terkenal memiliki filosofi bermain bertahan kokoh. Jai sendiri melakoni debut bersama Timnas Indonesia di tahun 2024 saat Timnas menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di laga debutnya, Jai membuat komentator memujinya sepanjang pertandingan karena memang permainannya sangat tenang dan kokoh di pertahanan. Back muda ini lalu kembali membuat kejutan di Vietnam saat laga kedua. Dirinya mencetak gol perdana lewat sundulan cantik yang membawa Indonesia unggul 0-1 atas Vietnam. Dengan pergerakan yang taktis dan lompatan yang tinggi, backpack Vietnam tak mampu menghalau headingan Jai yang menjadi gol. Ragnar bergabung dengan Timnas Indonesia pada bulan Maret 2024. Dirinya adalah salah satu striker tajam di Liga Belanda yang memilih Indonesia karena ada keturunan dari leluhurnya. Ketajamannya di lini depan langsung dibuktikannya di laga debutnya bersama Timnas. Dengan penuh percaya diri, Ragnar mendribble bola melewati 5 orang pemain Vietnam sebelum melesatkan bola keras yang meluncur anggun ke gawang. Ini adalah pergerakan kelas dunia dan memang Ragnar berada satu level di atas pemain-pemain lainnya. Pengalaman dan skillnya yang mumpuni membuatnya dapat langsung mencetak gol cantik meskipun baru 22 menit bermain untuk Timnas Garuda. Kehadiran Ragnar membawa dampak positif di lini depan Garuda yang memang belum terlalu tajam. Dari sebelas pemain keturunan yang telah debut di Timnas Indonesia masih tersisa 3 orang yang belum mencetak gol yaitu Justin Hapner, Tom Haye, dan Nathan Cuk. Akan tetapi ketiga pemain ini telah memberikan kontribusi yang sangat besar untuk perkembangan sepak bola Timnas. Kedepan, semoga ketiga pemain ini dapat mencetak gol perdananya. Dan yang terpenting, mereka juga dapat selalu tampil konsisten bagus untuk Timnas Garuda. Maju terus Garuda, kami mendukungmu. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sub indo by broth3rmax